Jika kita melihat soal seperti ini, disini kita gambar suatu lingkaran, ini pusatnya, ini adalah titik A, lalu kita gambar lingkaran seperti ini. Nah, dia melewati misalkan disini 0,0, lalu disini titik A ini 2,1, misalkan ini ada titik B, dan ini ada titik C, maka ini adalah tali busurnya. Nah, titik tengahnya misalkan adalah disini titik T, nah ini jika kita tarik ke A, seperti ini, nah pertama adalah disini, ini pasti siku-siku, lalu ini jarak A ke B ini adalah jari-jari, jarak A ke 0,0 juga jari-jari. Nah, kita lanjutkan disini, disini jika ada titik A, B, dan C, D disini, maka jarak dari kedua titik tersebut sama dengan akar dari C dikurang A kuadrat tambah D dikurang B kuadrat. Nah, pertama kita cari jari-jarinya dulu, jari-jari ini berarti sama dengan jarak dari titik A ke 0,0, nah kita buat kuadrat supaya akarnya hilang, berarti ini 2 kurang 0 kuadrat tambah 1 kurang 0 kuadrat, sama dengan ini 2 kuadrat 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, disini kita harus tahu, persamaan umum dari lingkaran adalah X dikurang XP kuadrat tambah Y dikurang YP kuadrat sama dengan R kuadrat, dimana XP dan YP adalah koordinat titik pusat. Maka disini kita dapatkan persamaan lingkarannya menjadi X min 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 5, berarti disini kita dapatkan ini A min B kuadrat menjadi A kuadrat min 2B plus B kuadrat, berarti ini menjadi X kuadrat min 4X tambah 4 tambah Y kuadrat min 2Y tambah 1 sama dengan 5, maka didapat X kuadrat, maka didapat X kuadrat, maka didapat X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y sama dengan 0. Nah, ini juga menjadi persamaan lingkarannya, selanjutnya adalah disini kita hitung jarak dari A ke T, A T berarti sama dengan akar dari, nah tadi A 2,1 lalu T setengah, 2 setengah, berarti ini 2 kurang setengah kuadrat, tambah 1 kurang 2 setengah kuadrat, ini sama dengan akar dari, 2 kurang setengah adalah 3 per 2, berarti 3 per 2 kuadrat, tambah minus 3 per 2 kuadrat, ini berarti sama dengan, nah 3 per 2 kuadrat ini adalah 9 per 4, minus 3 per 2 kuadrat juga 9 per 4, maka ini akar dari, 18 per 4, nah, kita lanjutkan, karena ini Pitagoras berlaku, B T kuadrat, ini sama dengan, A B kuadrat, dikurang A T kuadrat, dimana, A B kuadrat, itu adalah jari-jari tadi, jari-jarinya, disini kalau kita lihat, ini 5, dikurang, ini dikuadratkan 18 per 4, nah ini, 18 per 4 ini adalah 9 per 2, lalu 5, 5 itu adalah, 10 per 2, 10 per 2 dikurang 9 per 2 adalah setengah, maka disini, B T kuadrat juga bisa kita cari dengan jarak dari titik B ke T, misalkan titik B kita buat X, Y, maka disini, ini sama dengan, menjadi X dikurang setengah kuadrat, tambah Y dikurang 2 setengah kuadrat, nah ini jaraknya menjadi setengah ya, nah ini berdasarkan koordinat B dengan T, yang ini berdasarkan yang tadi kita hitung dengan Pitagoras, maka ini, X min setengah kuadrat, ini menjadi, X kuadrat ya, A min B kuadrat, A kuadrat min 2B plus B kuadrat, berarti X kuadrat min X, tambah 1 per 4, tambah, ini berarti Y kuadrat, min 5Y, tambah 25 per 4, sama dengan setengah, nah ini berarti, X kuadrat, tambah Y kuadrat, kurang X, kurang 5Y, ini sama dengan, 1 per 4, tambah 25 per 4, 26 per 4, 26 per 4, dipindah ke kanan, berarti menjadi setengah, minus 26 per 4, 26 per 4 adalah 13 per 2, setengah dikurang 13 per 2, ini sama dengan minus 6, lalu ini kita eliminasi dengan persamaan lingkaran, karena titik D berada pada lingkarannya, X kuadrat, tambah, Y kuadrat, min 4X, min 2Y, min 2Y disini sama dengan 0, maka kita dapatkan disini, ini kita kurang, 3X, min 3Y, sama dengan, minus 6, atau jika kita bagi 3, X, min Y, sama dengan, minus 2, nah kita lanjutkan, disini berarti kita dapatkan, persamaannya, X, sama dengan, Y, min 2, nah kita masukkan ke dalam, salah satu persamaan disini, kita bisa masukkan ke dalam, persamaan lingkarannya saja, supaya mudah, disini, kita masukkan ke yang ini ya, berarti menjadi 5, sama dengan, X, sama dengan Y, min 2, berarti, Y, min 2, min 2Y, min 4, kuadrat, tambah, Y, min 1, kuadrat, ini berarti 5, sama dengan, Y kuadrat, minus 8Y, tambah 16, tambah Y kuadrat, min 2Y, tambah 1, ini pindahkan ke kanan semua, ini menjadi, ini menjadi, ini menjadi sama dengan 0, ini 2Y kuadrat, min 10Y, tambah 12, lalu ini berarti menjadi Y kuadrat, min 5Y, tambah 6, sama dengan 0, ini kita faktorkan, Y, min 2, Y, min, disini Y, min 3, sama dengan 0, maka didapat Y-nya sama dengan 2, Y sama dengan 3, maka disini X sama dengan, ini berarti, 2 kurang 2, 0, ini X sama dengan 3 kurang 2, 1, maka disini titik B-nya, yang satu menjadi titik B, yang satu menjadi titik C, maka titik B disini ini adalah 0,2, lalu titik C disini menjadi 1,3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.